Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto Dan secara khusus saya membahas lebih mengenai perspektif higher time frame Atau mungkin lebih secara luasnya Jadi bukan kita mau lihat ini bitcoin besok mau kemana Atau minggu depan mau kemana Tapi lebih karena jangka panjangnya itu gimana Dan kenapa mungkin ini menjadi salah satu video yang judulnya sendiri saya bilang Kenapa harus beli bitcoin Bukan secara fundamental gitu ya Tapi kita lihat alasan-alasannya Mungkin nanti kita bahas di lain video Cuma di video kali ini saya mau membahas mengenai makronya Makro ekonominya bagaimana secara teknikal, secara general bagaimana untuk keadaan bitcoin Kita update dulu, ini secara short term ya Dimana hari ini market mengalami kenaikan 1% Bitcoin memang mengalami kenaikan Kalau teman-teman join channel telegram Sempat saya mention beberapa hari lalu Mungkin 2 hari lalu saya mention Possible short squeeze terjadi Sebenarnya ini bukan short squeeze Tapi kita bisa lihat bahwa market mengalami kenaikan Gitu ya Dalam beberapa jam terakhir kita lihat Altcoin-altcoin mulai bergerak Chainlink, Stellar, Synthetics, XDC, Tezos Tapi saya sendiri sebenarnya belum bisa katakan Oke ini kita sudah kembali bullish kembali Ya ini kalau secara short term ya Tapi kalau untuk Kita lihat untuk jangka panjang Tahun depan, 2 tahun lagi Atau bahkan 3 tahun lagi Saya rasa ini menjadi opportunity atau kesempatan baik Untuk kita semua Gitu ya Overall fear and greed Sorry ya Oke overall fear and greed index Kita bisa lihat kita di area greed gitu ya Tapi ini masih 56 Masih netral Artinya kalau ini walaupun kita bilang Kenapa harus beli bitcoin atau beli kripto Bukan artinya gak akan turun lagi Bisa turun gitu ya Namanya kita kalau investasi Ya pasti dia bisa mengalami penurunan juga Secara harga Nah tapi ada beberapa hal Yang pertama kalau menurut saya Yang menariknya adalah Market kripto ini suka yang namanya Sideways Atau stagnant Dimana orang-orang less interest Bahkan saya sendiri jarang update juga Karena market ya Bisa dibilang Ya sideways aja Ini teman-teman bisa lihat Ini harga bitcoin Ya Sideways aja ini dari tanggal 23 Juni Kalau tidak salah Ya Ini 28 hari 20 jam Same 5% range Jadi ya Di area-area ini aja Gitu Kadang-kadang orang Kalau trading bitcoin kan Expect Wah ini harga bakal turun 10% Wah bakal naik 10% Intinya seperti itu Tapi kita bisa lihat Selama 28 hari terakhir Ini market cuma ada di range 5% Di ranging ini aja Artinya apa? Artinya disini Ini sudah membuat orang-orang merasa boring Orang-orang yang invest Mungkin Ah ini market kenapa sih Gak bergerak Kalau yang trading mungkin Menarik gitu ya Wah ini bisa ditradingkan Ya kalau teman-teman tau Tapi Bisa jadi kapan-kapan Kita mau short disini Tentunya dia mengalami kenaikan Signifikan Kita mau long disini Tentunya dia mengalami dumb Gitu kan Gak ada yang tau Market bakal bergerak seperti apa Tapi ini yang kita bisa lihat Bahwa Jam market ini Udah mulai boring Udah mulai sideways Dan ini adalah zona-zona Dimana Less interest Gak ada orang Mungkin bisa dibilang Sedikit kecil orang Mungkin ini teman-teman Yang nonton video ini Gitu ya Yang merasa Oh tertarik kembali Mengenai kripto Jadi ini menjadi kesempatan yang baik Kalau menurut saya Gitu ya Dimana orang-orang udah mulai Gak terlalu memperhatikan Tapi kita sudah perhatikan Nah disini Ini lebih karena untuk Trader sih ya Dimana Ini data Ini tadi ya Ini data chop Artinya Ya market seperti ini Istilahnya Artinya kalau teman-teman mau trading Sangat susah menebak Atau menganalisa Kira-kira bakal kemana sih Arah berikutnya Gitu ya Karena bitcoin Tidak memberikan indikasi apapun Seperti itu Jadi less interest Lalu ini kalau berita terbaru Sebenarnya ini SEC chair Gary Gensler Says crypto is fraud Scams and abuse Mulai banyak fad lagi Gitu Tapi ya kembali lagi Ini fadnya dari Gary Gensler Ya Gary Gensler ini sendiri Juga dipertanyakan sih Kalau kita lihat di dunia kripto Kenapa dipertanyakan Karena sebelum dia menjadi Kepala SEC Dia cukup bullish Cukup pro Terhadap kripto Tapi sedangkan Dia masuk ke dalam Menjadi kepala SEC Dia mulai menjadi lebih bearish Padahal dia sebenarnya mengerti Bahwa blockchain itu apa Kripto itu apa Sebelum dia masuk menjadi SEC chairman Atau kepalanya SEC Seperti itu Tapi kita bisa lihat Gitu ya SEC sendiri kan baru aja Bisa dikatakan Seperti kalah Dari ripple Gitu ya Kita bisa lihat harga ripple Mengalami kenaikan juga Ini menjadi indikasi Sebenarnya indikasi berikut Kita berikutnya Dimana apa Dimana orang-orang Bisa dikatakan Mungkin lebih bullish Mungkin lebih positif Terhadap Kripto Dikarenakan Ya Yang bener Ya bener Gitu Artinya kalau ripple Ini ripple XRP ya Ripple Versus SEC Ya disini Gary Gensler Tapi kita bisa lihat bahwa Ripple berhasil Bisa dikatakan Belom 100% menang Tapi sudah ada indikasi menang Dan ini membuat ripple Mengalami kenaikan harga berapa persen Ini sempat naik 106% Ya untuk saat ini Dari bottomnya dia Mungkin kisaran 75% Ya Seharusnya ini menjadi Katalis positif Untuk market crypto In general Bukan hanya Bukan hanya Ripple Dua Gitu ya Tapi kenapa market Belum bergerak Ya karena Situasinya Less interest Karena market maker Biasanya mereka Mulai masuknya pelan-pelan dulu Tiba-tiba baru Boom Naik Nah masuk pelan-pelannya itu Kapan Masuk pelan-pelannya pada saat ini Pada saat market sideways Orang gak gitu Perhatikan Tiba-tiba udah siap Posisinya langsung Bitcoin mulai bergerak Nah kenapa Bitcoin mulai bergerak Salah satu yang Mengindikasikan Bitcoin Mulai bergerak Itu adalah dari Ini Halving Ya dimana Produksi Bitcoin Dibagi Halving Dibagi dua Ya artinya mungkin Kalau yang dari 8 Jadi 4 Yang dari 4 Jadi 2 Seperti itu Nah ini adalah halving keempat Untuk Bitcoin Dan kalau teman-teman perhatikan Generally Pada saat halving Terjadi Yang terjadi adalah Harga Bitcoin mengalami kenaikan Kita lihat Disini halving pertama Bitcoin naik Halving kedua Bitcoin naik Halving ketiga Bitcoin naik Halving keempat Apakah Bitcoin akan naik Hanya waktunya menentukan Ya tapi Kita lihat Dari 3 sebelumnya Yes Bitcoin naik Bahkan Bisa dikatakan Sebelum halving pun Bitcoin udah mulai naik Sebelum halving pun Dan ini kita sudah diindikasi Mau halving Tahun depan Kalau gak salah bulan April Makanya itu yang harus kita perhatikan Gitu ya Oh ini halving Artinya mungkin kita masih bisa chop Chop artinya Ya mungkin kita bisa start waste Di area level 20 ribuan 30 ribuan 20 ribuan 30 ribuan Tapi generally trendnya Mungkin ini mendekati Akhir tahun 2023 Harusnya ini Bitcoin udah mulai bisa bergerak Di atas level 35 ribu Itu prediksi saya Sebenernya Ya kembali lagi Sebenernya ini harus saya Disclaimer on juga Disclaimer on And do your own research Karena setiap keputusan Di tangan teman-teman Artinya Ya risk management Resiko ditanggung sendiri Ini hanya pendapat pribadi Dan lebih bersifat edukasi Maupun entertainment Gitu ya Nah Itu kita ngomongin Tentang halving Next up Apa yang bisa menjadi support Yang menjadi support Adalah Makro Ya Sebenernya ini bukan support Tapi kita bisa lihat bahwa Makro ekonomi Yang masih menjadi penentukan Itu kan dari Amerika Dan kalau untuk bulan Juli sendiri Ini tinggal sisa Bulan Juli ini FOMC Di tanggal 25 dan 26 Ya Jadi ini bisa menentukan Arah market secara short term Tapi yang teman-teman Harus perhatikan Berikutnya adalah Kita di bulan Juli Nextnya itu Hanya 3 kali 3 kali rate hikes Ya 3 kali Kemungkinan Kenaikan Atau 3 kali FOMC lagi Jadi lebih sedikit Gitu ya Dibandingkan di awal tahun Januari Maret Mei Juni Gitu ya Nah kita tinggal Juli udah selesai Agustus gak ada Oktober November Ini akhir Oktober Gitu ya Baru November Baru Desember Seperti itu Nah jadi ini menjadi Positif news juga Sebenernya buat Kita semua Gitu Dan Kemungkinan Sebenernya ini Antara apakah Federal Reserve Akan menaikkan 1 Suku Buka lagi Gitu ya Menaikkan 1 more rate hikes Atau 2 rate hikes Karena kalau menurut saya Kalau udah naikin 1 aja Ini akan bulis untuk market Nanti mungkin kita Review di next video Lebih untuk Makronya Tapi saya mau mention juga Ini di support juga Dari CPI Atau inflasi Dimana inflasi juga Trending down sih Ini teman-teman saya lihat ya Ini Mulai menurun Juni sendiri Bahkan actualnya 4,5% 4,8% Forecastnya itu 5% Artinya dibawah Ekspektasi Seperti itu Jadi ini yang kita bisa perhatikan Ini udah mulai turun Gitu ini stabil 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 Mulai turun di bulan Mei Bulan Juni turun Hopefully bulan Juli juga turun Seperti itu Dengan turun 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 Mungkin ini artinya Federal Reserve Bisa menurunkan Suku bunga juga Gitu Nah Sebelum kita masuk Teknikan juga Kalau teman-teman yang lagi mencari Exchange crypto Yang baru Atau baru masuk Atau bahkan yang udah Mungkin teman-teman bisa download Binance Binance ini juga menjadi Salah satu partner Dari channel ini juga Salah satu exchange Yang bisa dibilang The biggest crypto exchange Untuk saat ini Gitu ya Dan fiturnya lengkap juga Teman-teman bisa trading Teman-teman bisa investment Dan dia lengkap lah Untuk semua teman-teman Sekalangan Apakah pemula Apakah sudah pro trader Apakah Lebih sukanya Main launchpad Dan lain-lain Gitu Jadi ini kita bisa lihat ya 140 juta users Dan fee-nya ya Termasuk low juga Nah Kira-kira itu untuk update-nya Next up Kita mau bahas bitcoin-nya Lalu bagaimana keadaan bitcoin Untuk saat ini Ya kembali lagi Tadi kita bahas Kalau secara long term Sebenarnya ini menjadi Opportunity yang baik Untuk membeli Bitcoin Gitu ya Apakah beli di saat ini Kalau saya lihat secara Short term ya Kita kalau buka 1 day Atau bahkan 4 jam dulu deh Ya ini review lagi 2 jam Sorry 2 jam Kalau 2 jam Ya ini kalau teman-teman Perhatikan Ini sebenarnya sempat saya mention Di telegram Dimana ada possible Short squeeze happening Bisa terjadi Dan technically it happen Ini terjadi Walaupun secara time frame Ada sedikit beda Gitu ya Saya expect dia mungkin bisa naik 35 32 Dengan momentum yang lebih besar Tapi yang ternyata adalah Pullbacknya agak deep Sebenarnya ini Cukup dalam juga Ini testing kayak ada Level 29.500 Gitu ya Tapi disini dia konsolidasi juga lama Dengan dia konsolidasi lama ini Mungkin bisa dikatakan Orang-orang jadi Apakah benar bisa terjadi Short squeeze atau tidak Tapi kita bisa hari ini pun Baru terjadi Market naik Tapi kita bisa lihat Bahwa market mengalami kenaikan Tapi belum bisa Break resistance ini Kalau dilihat ini Possibility yang bisa terjadi Adalah Market bisa naik lagi Mungkin sweep ini 35 30.500 Baru mengalami penurunan lagi Kalau saya rasa Yes kita bullish terhadap bitcoin Cuma dengan situasi market ini Kemungkinan besar Orang-orang masih mau menunggu bitcoin Di harga low Di harga lebih bawah Bawahnya itu bukan berarti Oh 15.000 Oh 16.000 Gak seperti itu Tapi saya rasa mungkin Area level 28.000an Masih bisa ke touch Masih bisa Terhit lah Gitu ya Kalau teman-teman menunggu di area level 28 27 mungkin Tapi di area tersebut lah Jadi secara penurunan Sebenarnya gak dalam sih Ini kalau kita lihat Ini turun 2% Ini turun 4% Kalau kita buat secara investment Ya sangat menarik sih Sebenarnya seperti itu Gitu ya Jadi ini salah satu skenario Yang kita bisa lihat Ataupun pullback mulai terjadi Dari sekarang You've all need to play Dan market sebenarnya masih ranging juga Yang kita katakan Walaupun ini market breakout disini Technically kita bisa lihat bahwa Kita masih di range ini Gitu Belum bergerak Belum berubah Arah Gitu Jadi ini yang kita bisa lihat Tapi yang saya bisa lihat adalah Kalau kita break ini Closing daily Gitu ya Ya Tanda-tandanya lebih positif Kita akan turun dulu Ya Dan kembali lagi Pada saat dia turun Kita harus beda Ini mungkin menjadi Opportunity yang baik Untuk mulai scoop bitcoin Atau mulai mencicil bitcoin Membeli bitcoin Gitu Ya karena Dilihatnya dengan halving Yang mau terjadi Kita lihat dengan adanya Inflasi dan lain-lain Gitu ya Lalu dengan ada yang Less interest disini Ini udah ada tanda-tanda Istilahnya Ya Bisa jadi mengalami Kenaikan Seperti itu Tapi kembali lagi Disclaimer on juga Nah bagaimana untuk altcoin Altcoin saya mau bahas Bitcoin dominance Tapi ini quite healthy juga Lalu kita lihat Bitcoin dominance Nah Sejak XRP Memenangkan kasus Dengan SEC Ini mulai bergerak Bergeraknya secara positif Mengalami penurunan Artinya altcoin-altcoin Mulai bergerak Makanya kita tadi bisa lihat Chainlink naik 19% Stellar naik 14% Itu yang bagus Itu yang kita mau Artinya market Sudah kembali healthy lagi Gak semua liquidity Ada di dalam Bitcoin Seperti itu Orang-orang mulai tertarik lagi Melihat ke altcoin-altcoin Ya Itu untuk Bitcoin dominance Next up Yang terakhir saya mau bahas Dengan total Nah Ini total market crypto juga Kita bisa lihat ya Ini saya mau bahasnya secara WP Nah Kalau kita lihat Total market crypto Taktiknya seperti ini Gitu ya Disini ada Supportnya Terus sekarang menjadi Resistancenya Kita tinggal menunggu Ini untuk flip Garis ini Garis setengah ini Akan flip Gitu Selama Bitcoin Atau selama total ini Sorry Selama crypto total market cap ini Masih raging di area ini Masih positif Kalau menurut saya ini Masih uptrend Ya kita Tengah menunggu Waktunya dia flip disini Jadi ini support Konsolidasi Baru boom Baru mulai mengalami kenaikan Dan ini mungkin Most of the people Gak bakal expect juga Gitu Gak ada yang tau kapan Dia bakal naik Ataupun sebenarnya Dia bakal turun Tapi ya tekniknya Kalau kita lihat secara Trend Trendnya naik Bukan halving Dia mengalami penurunan Gitu Jadi ini yang harus kita perhatikan Jadi mungkin ini dulu Untuk update market crypto hari ini Lebih karena secara Luasnya Semoga teman-teman Membantu juga Merasa terbantu Dan mendapatkan informasi Baru juga Jadi kalau misalnya teman-teman Suka video ini Jangan lupa to share videonya Like Ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching Thank you so much For your support And see you in the next video Bye 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 bye